Halo teman-teman semua, kembali lagi di game One Piece Pirate Legend The Great For Yet Di video kali ini, Lusen Gaming bakalan bahas lagi event buat F2P ya teman-teman, ada negara impian Sedangkan untuk event Diamond Consum, ini masih si Dragon ya, Happy Diamond Consum Harganya semakin melonjak tinggi, serius Rp120.000 loh Gila sih, meskipun Dragon itu setara dengan Hero SP sih menurut Lusen Gaming ya Kalau di arena, gacor banget serius si Dragon Kita masuk ke negara impian dan seperti ini untuk eventnya, kemarin sudah di update ya teman-teman untuk Dream Missionnya Ya Lusen Gaming ini sudah selesai, gampang kok Meskipun kita harus mengeluarkan 20 tiket ya, tapi gratis 10 tiket 20 tiket gacah di Blackbird, lalu disini Challenge Seabees jelas ya Ini hajar ikan laut teman-teman, atau monster laut ya Seabees dan disini ada Challenge Battlefield Challenge Battlefield 3x, Challenge Battlefield Lusen ini by 10x Billy ya, jadi ngeluarin Diamond disini Bakalan selesai, kalau Challenge Battlefield Lusen Gaming disini hajarnya ini ya, Cross Arena Oke, kita terima dulu sekalian, kita bakalan push teman-teman Kita masuk Ya, Lusen Gaming sih seperti ini teman-teman, kita serang 3x udah selesai ya Tapi gak tau teman-teman, Challenge Battlefield bisa arena biasa atau enggak Kita bakalan informasi yang seperti ini dulu ya Ada, ini gak? Hero SP yang ketinggalan Oke, ada si Zoro dan juga Katakuri nih yang ketinggalan Zoro, Katakuri kira-kira ganti siapa ya Zoro, Katakuri Ini udah bagus-bagus semua sih sebenernya teman-teman Zoro dan Katakuri ya, gak bisa masuk berarti Dragon juga belum masuk ternyata gila Dragon yang paling bagus di arena Ini kita perlu ganti Terlalu banyak depan sih Ini Kaido Siapa ya teman-teman Tanpa hero support kah? Yaudah deh, kita gak pake si Cracker aja teman-teman Sesuaikan Tanpa Cracker ya, meskipun Cracker ini udah Awakening 5 Tapi si Dragon ini bisa lebih gendong sih teman-teman Kalau buat arena, Dragon ini gendong banget ya Nah, ini kita lihat depannya satu dan depannya gear 4 atau jet juga bisa Tengah ini udah banyak hero SP dan seperti ini aja Kita serang aja dulu teman-teman Serang yang pojok kiri, apakah kita bisa ngalahin Dan kita bisa lihat formasinya ya Oke, kita gas kan Ini lebih seru sih, serius teman-teman Kita coba ya, yang pertama Apakah kita bisa mengalahkan kalau yang pertama ini udah jelas menang sih Terlalu cepet ya Gemburannya kita Wah, nikah Geprek Dan kena stun Sikat relik Oke, sisa Kaido Ini udah jelas menang sih Harusnya SP kita tebarin aja kali ya Berikutnya Nah, ini apakah bisa menang Oke, kita ada Kurohige, ada Shanks, ada Kaido juga Wah, tebal banget nih Pake Sengoku ya Musuh juga ikut Sengoku dan Sayang sekali Dragon mati Dragon ini butuh hero support ya Kayaknya Yang bisa ngeheal Kalau enggak Tamat riwayatnya teman-teman Karena darahnya tipis banget Oke, kita menang Dan Sengoku ulti Bam Shockwave-nya kok ke depan malah Gila Sengoku Solo nih Tebul banget Sengoku Kita kalah dengan Sengoku doang Serius Shockwave yuk Gantian Nah Bisa menang Dan win Dua kali menang Udah ya Berikutnya lawan game Gak jelas Ranking 111 Oke, kita lihat Tim 2 Wah, tim 2 ngeribat ya Oke, semoga bisa menang Oh Yang nyerang kita Over nih teman-teman Ini menang ya Kita skip dulu ya Oh Udah langsung Pasti menang ya Yang nyerang Kita harus nyesuaikan lagi nih Ranking 37 Nah Ini ada Yamato Jelas kita harus pake hero yang GG Dan disini Wow Tim 3 kita lihat Gila Udah matahari juga ya Banyak yang sudah matahari Apakah ini kita bisa menang Teman-teman Kita sedikit rubah Untuk formasi nyerangnya Jadi hero SP nya Kalau bisa nyebar ya Sebentar Ini yang GG Di round kedua Berarti kita bakalan taruh Di round kedua Ini hero SP semua Teman-teman Hero SP kita Oke Kita taruh sini Kita taruh King deh Lalu Dragon Disini boleh Dan pake Nah Sisanya Kaido Jangan ya Pake ini aja Pake ini aja deh Teman-teman Pake Luffy Sebenernya ini udah cukup sih Pake Zoro aja ya Depannya kita butuh banyak Soalnya teman-teman Jadi Kita bakalan Taruh si Zoro Atau Katakuri nih Katakuri juga boleh sih Zoro Atau belakang tambahin Satu lagi ya Biar tengahnya dua Belakang Satu Perorin ya Atau Cracker juga boleh Kita coba Cracker Dan ini kita lihat Dia relax juga masuk ke sini Luffy masuk sini Dan Butuh Heal satu Tim tiga Ini SP-nya Dua ya Apakah kita bisa menang Dengan formasi Seperti ini SP-nya tiga Oke Kita coba Yang pertama ini Harusnya kita bisa menang Oke Kita dorong Sanz Wow Yamato-nya ini Ngeri Boss Bahaya Kurohige langsung tamat Riwayatnya Dan ada si Ben Backman juga Kita gak nyadar nih Wow Kayaknya ini kita kalah Temen-temen Sambal Yes Ayo dikit lagi Kurang Yamato lagi nih Satu Yamato Masa gak bisa menang Oke dodge Ayo relik Kalahkan Ayo Luffy Nika Lau Heal dulu tuh Nice Untung bikin room ya Kita bisa menang Temen-temen Yamato ngeri Dan sekarang Berikutnya Ini harusnya bisa menang nih Ada Kurohige Oke kita bisa menang Oke kita bisa menang Dan 3 kali ya Sekarang lawan Peringkat 17 Ini udah makin ngeri Udah gak bisa sih Kayaknya Kita peringkat 28 Udah gak bisa Temen-temen Ini peringkat 37 Datuk dadu yang biasa Datuk dadu yang biasa 8 kali Dan datuk emas 2 kali Kita lihat ini Petunjuknya apaan sih Kalau dadu emas Digunakan dalam acara Negerimpian Dan sebagainya Dan ini Kayaknya sama aja ya Anda dapat memilih Poin dari 1 Hingga 6 Setelah memilih Karakter Jadi kalau ini Bakalan milih Kira-kira yang perlu Dipilih jelas Hero SP nya ya Temen-temen Jadi F2B Kayaknya bisa dapetin Hero SP Secara gratis Dari sini Semoga ya Meskipun nyicil Kita lihat Yah Satu persatu Coy Jadi Yang dadu emas Kita tabung aja 2 Oke Dapet koin Koin juga penting ya Nanti bisa dikumpulin Satu-satu Ini jalannya Kalau yang gini Kapan Sampainya nih 6 Akhirnya Dan kita pakai Dadu emas 1, 2, dan 3 Dadu emas Kita pilih Angka 3 Dapet hero SP Temen-temen Tabungan ya Ini lumayan banget sih Serius Dapet hero SP Dan 100 Kita lanjut lagi 6 Oke Dikit lagi 1 2 3 4 5 5 temen-temen Kita ambil Angka 5 Dadu emas 5 Dan masuk Dapet SP Lagi Meskipun 1 Dan 10 Itu lumayan Banget temen-temen Ini eventnya F2B banget ya Semoga ada terus Ya gini ya Semoga temen-temen Semoga ada terus 5 Oke Ini perlu gak Ambil yang ini Pecahan Sepatu utah Kayaknya perlu ya 1 Kita ambil Angka 1 deh Perlu kayaknya Temen-temen Dadu emas Dadu emas Tidak cukup habis Ya seperti itu aja Temen-temen Video kali ini Dan kita lihat Untuk dukungan Disini Kita bisa Top up Kalau mau top up Dan Kalau F2B Jelas gak usah Top up Disini bisa Tukerin hero SP Asalkan Coinnya cukup ya Tabung aja 50 Dapat Big Mom Dan katanya Sekarang lebih murah Temen-temen Kalau misalnya Pay to win Itu cukup Menghabiskan 100 dolar Bakalan dapat Hero SP Disini Nah ini 50 dolar Kayaknya Atau 100 dolar Mungkin Seperti itu aja Temen-temen Video kali ini Kita gak usah Lama-lama Untuk bahas Hero SP Next Kita bakalan Oh iya Kita hajar Ini dulu ya Si King Nanti aja deh Video selanjutnya Temen-temen Sebentar Kita lihat Disini Bisa dapet Coin banyak ya Kalau Satu Satu Roll Satu kali ini Kita bisa dapet Berapa coin Anda bisa Mendapatkan Dream coin 50 Setiap Kali Anda Menyelesaikan Satu putaran Jadi Dream coin Bakalan Dapet 50 Satu putaran Nih Temen-temen Satu putaran Dream coin 50 Berarti Bisa dapet Nah Bisa nabungin Hero SP Big Mom Ataupun Yang lainnya King Juga bisa Temen-temen Mantep banget ya Mending ambil King Silosan Gaming Karena kita Pengen nabung nih Wah Ambil nih Harusnya 13 hari lagi Jadi Mungkin Seperti itu Aje ya Temen-temen Untuk Pembahasannya Temen-temen Sekarang ini Bisa ngeliat Disini ya Karena bahasa Indonesia Jadi gampang Ada kemungkinan Untuk menghadapi Berbagai peristiwa Dan sebagainya Di kerajaan mimpi Setelah memicu Peristiwa khusus Legenda emas Dapatkan dadu 20% Dan sebagainya Dewa kekayaan Berdoa Ini apa nih Ini kayaknya Peristiwa khususus Ini bagus ya Kalau nginjak Disini Temen-temen Wah Alusan gaming Belum pernah nginjak Disini nih Oke mungkin Gitu aja ya Next Kita bakalan Lempat dadu lagi Mungkin Tunggu dulu Koinnya Masih lama Juga Ini eventnya 13 hari Eventnya 13 hari Bener gak Kita lihat Dimana sih Disini 13 hari Jadi masih lama Thank you Temen-temen yang sudah nonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Maturun Sampai jumpa